Halo guys jumpa lagi dengan channel tutorial and review di video kali ini saya akan mereview Android TV dari merek TCL ukuran 32 inch dengan tipe 32 A3 ya ini kemasan TV nya ya kita lihat disini mereknya TCL sudah Android TV dan ukurannya 32 inch dan kita enggak usah repot-repot lagi ya buat unboxing TV nya karena TV nya udah saya keluarin ada tersembunyi di belakang kemasannya nah ini dia TV TCL ya yang sudah berbasis Android Nah TV ini keren banget sih ya Kenapa saya bilang demikian karena TV ini di range harganya ya cuman 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 dan cuman dua jutaan aja teman-teman sudah mendapatkan fitur yang melimpah ya di Android TV TCL ini nah apa aja sih fiturnya ini sudah berbasis Android ya jelas di sini bisa buat YouTube dan bisa buat nonton di aplikasi Netflix nya juga ya kan nah di stiker keren ininya juga ya sudah ada untuk fitur-fiturnya juga Google Play nah ini yang mantap nih ada Google asistennya aplikasi Netflix yang seperti tadi saya sebutkan dan YouTube ya terus apalagi sih untuk aplikasi yang lainnya nah kita lihat ya buat teman-teman mungkin di lokasi rumahnya yang nggak mendukung untuk memasang antena ya maupun antena dalam antena luar Nah untuk teman-teman ingin menonton siaran TV lokalnya bisa menggunakan aplikasi video ya di sini udah terinstall aplikasi video ya Nah yang lebih lebih kerennya juga buat kalian kaum hawa nih yang fans banget sama opa-opa korea nih ya kan yang sampai meleleh meleleh gitu sih nah kalian bisa nonton drama Korea ya atau drakor nih di aplikasi WTV nih dan untuk dracinnya juga komplit banget nih serial-serial drama-drama Asia ya di sini aplikasi WTV nya oke mungkin saya buka YouTube-nya aja ya Oke langsung kita ke aplikasi YouTube Oh ya informasi tambahan untuk TV ini di siaran televisinya juga sudah dukung untuk siaran digitalnya ya di VB T2 nya oke dan ini untuk YouTube-nya ya coba saya pakai Google Assistant-nya ya nggak perlu ribet-ribet ngetik judul gitu ya buat cari video ya ini saya pakai tombol Google Assistant-nya ya ini oke LED Aoyama Oh nggak kedetek ya saya coba lagi saya masuk lagi ke YouTube LED Aoyama nah ya pas dia coba saya play ya untuk video di YouTube sorry nih guys ada iklannya guys kita lewatin aja ya iklannya nah ini untuk di video YouTube-nya ya oke guys untuk video YouTube-nya kayak gini ya saya keluar lagi saya coba di aplikasi video nah ini ya aplikasi video ini bisa buat nonton siaran lokal ya siaran TV tanpa menggunakan antena keren bukan tapi harus menyambungkan koneksi ke jaringan internet ya kalau enggak dia nggak bisa ini live streaming nah ini buat siaran-siaran lokalnya di aplikasi video ya kita tonton salah satunya nah ini dia ya siaran televisinya untuk ditrans oke ya bisa ya untuk nonton siaran TV lokal tanpa menggunakan antena terus apa lagi ya Oh ya untuk TV ini juga sudah support Bluetooth ya jadi kalau misalkan teman-teman nih yang hobi musik ya untuk nge-play musik di YouTube kalau misalkan suaranya kurang memuaskan biasanya tuh LED LED seperti ini kan untuk speaker bawaan ini akan kecil ya jadi kalau misalkan teman-teman punya speaker bluetooth sound system Bluetooth bisa di koneksiin ya ke speaker speaker bluetoothnya dan misalkan untuk sosial maksud saya sound system teman-teman yang nggak ada Bluetoothnya juga bisa ya karena dia ada Afe atau audio-nya di sini di samping di sini ya saya kasih lihat Bluetoothnya Bluetoothnya kita masuk di settingan ya di sini ya di settingan nah ini dia di bawah di remote dan aksesori ya nah ini Bluetoothnya ya nah untuk mencari perangkat Bluetooth lainnya seperti ini eh apa lagi ya kameramen yang perlu dijelasin cukup oke ya mungkin mungkin iya eh kameramen lagi ngomong nih soalnya dia nggak pakai mic ya mungkin nggak kedengaran oke mungkin segitu dulu video kali ini jadi buat teman-teman nih eh tunggu apa lagi untuk memiliki TV Android ya yang murah di range harga 2 jutaan doang bisa mendapatkan Android TV yang seperti ini ya ada YouTube-nya ada Netflix-nya iya kan menurut saya sih mantap bahaya kali ini produknya nih saingan berat juga sih ya buat merek-merek lainnya ya yang kita tahu kan untuk brand-brand lain itu ya kayak merek-merek lain itu untuk Android TV-nya itu di range harga 3 jutaan ya atau 3 juta ke atas nah ini cuma 2 jutaan mantap kali ini oke segitu dulu video kali ini apabila video ini bermanfaat silahkan di like di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi video terbaru dari kami oke thanks for watching and see you in the next video bye-bye